Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Salam Praja Dari Kebobatan Kulakarta Apakah Anda sudah tahu apa itu Saku PP? Apa aja sih isi misi Saku PP? Apa tugas pokos Saku PP? Dan bagaimana struktur organisasi Saku PP Kebobatan Kulakarta? Baik, bagi yang belum tahu Tonton videonya sampai habis ya Intro Berdasarkan Peratuan Daerah Kebobatan Kulakarta No. 16 tahun 2013 Tentang pembentukan Satuan Polisi Pembangun Kaja Yang mengacu kepada Peratuan Pemerintah No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pembangun Kaja Saku PP merupakan bagian perangkat daerah Di bidang penegakan perda, ketertiban umum, dan ketentaman masyarakat Saku PP dipimpin oleh seorang kepala satuan Yang berkerudukan di bawah dan bertanggung jawab apadat bupati Lalu sekretaris daerah Saku PP mempunyai tugas pokok Penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentaman masyarakat Serta melindungi masyarakat Dalam melaksanakan tugas Sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 4 Saku PP mempunyai tugas sebagai berikut 1. Menyusul program dan melaksanakan perda dan kebuk Mengelenggaraan ketertiban umum, dan ketentaman masyarakat Serta melindungi masyarakat 2. Melaksanakan kebijakan perda dan kebuk 3. Melaksanakan kebijakan ketertiban umum, dan ketentaman masyarakat di daerah 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat 5. Melaksanakan koordinasi penegakan perda dan kebuk Serta menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentaman masyarakat Dengan kepolisian negara Republik Indonesia Penyedik gawai negresi sivil daerah, dan atau laparatur lainnya 6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum Agar mematuhi dan mentahapi perda dan peluru 7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Visi Sarpol BP Gawabatan Pulau Karta Tampil sebagai Sarpol BP yang mampu melaksanakan pengamanan, penegakan, pelayanan, dan pengayaman masyarakat secara profesional Visi Sarpol BP Gawabatan Pulau Karta 1. Memujukkan kebangunan kerajaan, semangat pengabdian, dan penumpangan partisipasi masyarakat Dalam pelaksanaan tertentuan pelakuan pengundang-undangan Sehingga terwujudnya kondisi kebuatan Pulau Karta yang penting, tentram, dan aman Untuk mendukung suksesnya pembangunan menuju Pulau Karta istimewa 2. Membangun kerjasama yang berkoordinasi dan sinergis dengan aparat keamanan dan intensif terkait lainnya Terima kasih telah menonton!